Toyota, auto 2000 iya tetep, luter-luter komplek oh ini ada guys, Fortuner 2.8 dengan mesin 1GD, FTV Avanza Velos yang baru ya, yang tipe, oh ini yang manual nih udah parking brake, ada holdnya oke guys, kita ngopi dulu ya sambil nungguin, jam 11 masih halo semua, kembali lagi di vlog gue, nomad ganov di vlog kali ini gue lagi panasin Toyota Hilux double cabin nih guys nih, lagi dipanasin nah, jadi rencananya gue mau service di auto 2000 ke Suki Rahmat, Surabaya kemarin itu di SMS kayak gini ya ada paket tune up terus periksa service AC dalam arti AC nya itu di cek ya semua ada kebocoran atau enggak freonnya terus gue pernyan juga nanti di cek-cekin semua itu cuma 313.000 oke nanti kita sekalian ganti oli sebanyak 7 liter kurang lebih dan filter oli nya juga seperti apa proses servisnya ikuti terus videonya, sampai akhir oke kita udah di jalan ini menuju ke auto 2000 Basuki Rahmat, Surabaya kita sekarang lagi ada di wilayah Karangbilang ya nanti mau lewat terminal Jayaboyo yang deket kebun binatang itu patung buaya sama ikan hiu nah nanti kita masuk lewat jalan Darmo lurus aja sebelum tunjungan plaza dealernya sebelah kanan oke jadi untuk Hilux ini mesinnya sama ya guys sama yang dipakai oleh Innova Reborn Diesel sama Fortuner yang 2,4 bukan Fortuner yang 2,8 ya yang 2,8 itu pakenya 1 GD kita ini untuk yang 2400 memakai mesin dengan tipe 2 GD 2400 cc 4 silinder segaris ya kalau ngomong-ngomong untuk Fortuner dengan mesin 1 GD FTV 4 silinder segaris lumayan ya bisa sampai 200 202 PS sekian gitu untuk powernya nah ini untuk yang 2400 saja powernya saya pakai udah besar banget walaupun dia cuma 150 PS tapi tenaga yang dihasilkan dan tors ini juga lumayan kerasa banget ya walaupun dia mesin diesel oke kita masuk ke area service udah banyak nih ngantri misalnya tapi agak sempit ya untuk space-nya lebih besar yang di Wiyung wah kita ngantri 2 mobil kita daftar dulu nanti kita lanjut oke guys jadi gue dipanggil dulu ya nanti di kontor tekan ini udah daftar tadi gue semoga cepat ya guys oke ini ini service yang itu Pak yang promo yang 313 itu tune up apa oh itu aja ini ya itu aja sama oli ganti oli filter apa filter oli iya udah lama tahun 2020 ya iya baru jalan 43.000 iya makanya jarang dipakai iya baru jalan 2.000 tapi kan tetep manasin mesin iya tetep motor-motor komplek motor-motor komplek tetep kalau misalnya pembayaran di transfer bisa ya langsung ke sini sambil kita nunggu service kira-kira jam 11 ya 2 jam setengah lagi kita lihat-lihat dulu yang ada di showroomnya ya oke disini ada rush yang terbaru ya 2022 rush GR GR tuh singkatannya gazo racing ya ganti gantinya TRD kalau dulu kan TRD Toyota Racing Development kalau gak salah sekarang ganti semua mobil Toyota yang tipe tertingginya menjadi GR nah ini ada Avanza new Avanza terbaru dan disana ada Toyota Veloz all new ya yang terbaru oke kita lihat dalam cabinnya ya guys disini udah pake velg ring 17 ya jadi ini yang tipe manual ada charging wirelessnya ya kalau yang di Veloz ini ada monitor roof dan juga rem tangannya udah itu ya bukan yang tarik lagi udah elektrik kayaknya yang tipe manual ini gak ada kamera 360 nya guys jadi cuman ada di tipe tertinggi di otomatik transmisi otomatik oke kita coba keluar ya keluar ini mobil-mobil antri service kayaknya ada sebagian yang siap dikirim ke customer kalau di auto 2000 basuki rahmat ini memang letaknya di tengah kota ya tapi untuk lahannya agak sempit ya waktu itu saya juga pernah service di auto 2000 wiyung nah ini ada fortuna 2.8 nanti kita lihat ke belakang kita jalan ke belakang ke tempat antrian service nah ini dia toyota fortuna 2.8 GR ini yang paling baru ya yang tinggi CC nya 2800 dengan mesin 1 GD FTV 4 silinder segaris kita ngopi-ngopi dulu ya karena ini sebelum bulan puasa jadi kita bebas ngopi kalau udah bulan puasa udah gak boleh nih ngopi nih disini untuk fasilitasnya ada cangkir juga ya ada kopi yang mau teh juga bisa ada cemilan ada gula-gulanya juga ya lengkap ada kulkas kalau mau aqua dingin dispensernya juga ada dan kita melihat servisnya itu dari sini ya jadi tembus langsung ke bengkelnya tapi gak bisa ngelihat secara detail tapi kita disediain TV di atas sana untuk memonitor plat nomor kendaraan kita sudah selesai atau belum di servis untuk dimenjanya sendiri ada stop kontak jadi yang bawa casan bisa langsung mengecas HP dan ada TV juga untuk melihat hiburan sambil menunggu dan sambil ngopi nah ini saya ambil air putih air mineral dan juga kopi untuk selesai sendiri sekitar jam 11 sekarang masih setengah 10 lewat 15 kurang lebih masih satu jam setengahan lagi ya jadi kita santai-santai dulu di tempat tunggu ya sambil ngopi ini juga banyak nih yang ngantri nih dari pagi padahal ini hari biasa ya hari Kamis tapi ngantri gimana weekend ya biasanya kalau weekend kita mesti booking jauh-jauh hari dulu guys kalau di Toyota waktu 2000 oke mobil kita sudah selesai kita diarahkan dari tempat servisnya tadi ke kasir ya kita melakukan pembayaran dulu nah ini kasirnya langsung sampingan dengan showroomnya jadi kita sudah selesai membayar langsung diantar oleh tadi untuk petugas servisnya diantar untuk ngambil mobilnya di belakang nah kita lewat tempat tunggu langsung menuju belakang ini akses untuk khusus ngambil mobil ya jadi kalau misalnya kita customer mau ke belakang itu kayaknya gak boleh mesti ada pendampingan juga soalnya ini area area untuk karyawan sepertinya kita lihat mobil kita masih di depan ya untuk Hiluxnya masih dicuci ternyata petugas cucinya itu tadi makan siang dulu guys ya saya gak apa-apa sih gak buru-buru juga santai masih dicuci oleh timnya jadi cepat ya ini penyuciannya penyuciannya itu dengan 2 orang sekitar 15 menitan sudah selesai karena mereka cepat ya kerjanya sampai dapat semirbannya juga ya jadi bersih mobil nah sampingnya ini ada Innova Venturer nih 2022 Innova Venturer dengan jok di tengahnya itu Captain Seed mobil kita sudah selesai ini sudah dibawa oleh teknisinya ya saatnya kita pulang guys nanti untuk harganya saya spill di akhir video berapa biayanya oke guys kita jalan pulang ya otw pulang lewat Darmo nanti kita lewatin Surabaya Town Square oke untuk biayanya sekitar tadi estimasi sih kata salesnya tadi 1,3 tapi apa namanya setagihan dari kasirnya ini itu 1,29 nanti gue spill apa aja yang pengeluaran servisnya ya karena kan servisnya kita dapat gratis masih ada gratisan dari kupon buku servisnya oke guys jadi udah sampai ya di garasi udah sampai ini untuk notanya ya nota ganti oli sekalian ganti filter oli ini dia 1,2 791 udah termasuk PPN ya guys oke yang belum like and subscribe jangan lupa like and subscribe sekian dulu untuk vlog kita kali ini sampai ketemu di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati